Jadi teman-teman harus pikirin ya Toko teman-teman dilihat sekarang Udah datangin 100 pengunjung belum per hari Kalau belum, susah Berdapat pesanan Jadi disini ada 7 step ya Mulai dari yang mengetahui profit per produk Sampai ke stop iklan saat produk Sudah muncul di halaman pertama dengan algoritma Nah disini saya akan jelaskan Satu persatu mulai dari yang pertama Kesalahan saat iklan ya Ini biasanya kesalahan banyak banget Seller atau penjual yang Sosis sapi Jumbo Nah disitu kalau bisa lihat tuh ya Volume pencariannya itu cuma 617 Jadi disini saya tekankan lagi Kalau misalnya volume pencariannya itu Nggak harus nyari yang banyak ya Cukup yang tertarget aja Dan juga Persaingannya juga sedikit Karena kan kata kunci Sosis sapi jumbo ini kan tadi persaingannya cuma sedikit doang ya Saya pasang jumbo harga B300 Tapi udah bisa muncul Ke halaman pertama Jadi ini buktinya kalau Kata kunci sosis sapi jumbo ini Itu yang pakai kata kunci ini itu sedikit Nah oke Kita hari ini kita akan bahas soal iklan shopee ya Jadi teman-teman Yang berjualan di shopee itu selama pandemi itu nambah 2 juta Jadi yang jualan itu banyak banget Nah gimana caranya dengan yang jualan banyak Kita prokonya masih baru Belum pecah telur Produknya belum ada ulasan lagi Gimana cara kita berjualan Harus ngiklan Harus ngiklan Tapi saya wandi-wandi dulu ya Kalau belum ada ulasan Belum ada pecah telur Produknya juga organiknya masih jelek Kalau ngiklan pasti boncos Tapi Lebih cepat kemungkinan lakunya Kalau diiklanin daripada enggak Tapi pasti boncos awal-awalnya Karena Organiknya belum bagus Nah ini misalnya teman-teman sebagai pembeli ya Kalau mau beli produk di shopee Pastinya kita pilih yang udah ada reviewnya Tokonya udah terpercaya Tokonya kelihatannya profesional Nah kalau toko teman-teman belum siap Toko teman-teman itu Pada dasarnya itu Organiknya belum bagus Kalau diiklanin Akan boncos Jadi teman-teman itu harus siapin Tokonya udah bagus dulu ya Produknya udah rapi Fotonya udah bagus Ya fit Reviewnya juga sudah ada Ya saya enggak minta sampai ratusan ya Tapi minimal Review untuk produknya itu Udah ada beberapa Udah ada fotonya dari review Nah itu kalau diiklanin itu mantep Mantepnya gimana Nanti kita akan bahas sebelum lanjut Ya tentunya si Sony Bisa ngajarin step-step Dari Sony akan ngajarin step-step awalnya Ya Sony kebetulan juga Apa Pernah ngambil kelas saya Jadi dia tuh paham banget Polanya kayak gimana Nah Tapi mindsetnya itu Kenapa harus beriklan untuk jualan online Ya Karena yang jualan banyak ya kan Yang kedua Kalau kita tokonya Trafiknya gak datang ke toko Toko kita gak akan ada pembeli Ya teman-teman bayangin Itu kita minimal Perlu 100 pengunjung di toko kita Untuk Dapat Pesanan Ya Konversi di online Itu sekitar 2 Sampai 3 persen Rata-rata ya 1 Sekadang 1-2 persen juga ada Ya tergantung ke produk Ya kalau mau 5 persen itu bagus banget Ya konversinya Tapi Kalau kita Gak Mendatangkan 100 pengunjung per hari Kita tokonya Gak dapat pesanan hari itu Ya Jadi teman-teman harus pikirin ya Toko teman-teman dilihat Sekarang Udah datangin 100 pengunjung belum per hari Kalau belum Susah Berdapat pesanan Kalau mau rutin Harus jarak seratus-terus Baru dapat pesanan terus tiap hari Ya Jadi fungsinya kita ngiklan Adalah mendatangkan Pengunjung Mendatangkan trafik Kedalam toko Kalau toko kita Gak ada yang datang Gak ada yang beli Ya jadi Kalau yang ngeluh sepi Lihat trafiknya Kalau trafiknya belum 100 Itu otomatis Secara matematika Kita ngitung Susah dapat pesanan hari itu Ya jadi tujuan kita Untuk ngiklan itu Untuk mendatangkan trafik Nah tapi Masalah kita rame Masalah trafik kita datang ke toko Itu belum tentu Pesanannya banyak Karena pesanan itu Adalah masalah konversi Ya tadi kita ngomong Konversi ada yang Satu persen Ada yang dua persen Artinya dari 100 yang datang Satu persen Satu pesanan Kalau 100 yang datang Dua persen Dua pesanan kita dapat Nah Konversi itu Tergantung dari organik toko kita Dari strategi harga Dari review Dari konten kita Apa konten kita menjual Dari kerapian toko Dari kita bales chat Cepat atau enggak Dari service kita Ya Dan lain-lain Jadi Organik kita harus bagus dulu Kalau enggak Kita tokonya udah rame Yang datang banyak Tapi konversinya jelek Itu sama dengan Nol pesanan juga Jadi kita mau Tingkatin pertama organiknya dulu Dan malam kita akan Ngomong traffic Tapi kalau kita ngiklan Trafficnya udah banyak Teman-teman Trafficnya udah banyak Tapi belum ada pesanan Itu bukan karena Iklannya gagal Tapi karena Konversi kita jelek Karena organik kita jelek Jadi pelajaran-pelajaran Sebelumnya Yang udah dipelajarin Sebelumnya Dari cara Foto yang bagus Konten yang bagus Reset produk Reset kata kunci Judul produk Kalau itu enggak dilakukan Ini kita Nyampe iklan kecepatan Karena kalau iklan Tujuannya mendatangkan Orang Kedalam toko Tapi kalau mereka datang Tokonya cakadut Tetap enggak ada pembeli Jadi teman-teman Sekali lagi Organiknya dibenerin dulu Karena Tujuan iklan adalah Mendatangkan traffic Bukan pesanan Pesanan itu Urusannya ke konversi Pesanan itu Urusannya ke Organik toko kita Oke lanjut Son Itu tadi Sedikit dari saya Untuk motivasi Teman-teman Supaya boleh punya Basic-basic toko Dibenerin dulu Sebelum kita ngiklan Tapi kalau udah siap Ini saya anggap Teman-teman disini Udah siap Kita langsung Lanjut ke Son Silahkan Oke sekarang langsung Aku share screen ya Aku langsung kasih tau dulu Ke PowerPoint Nanti setelah itu Nanti aku akan kasih langsung Ke Shopee Seller Center nya Nanti saya akan langsung kasih tau Hasil iklanku ya Aku udah kasih tau nanti Nah ini Udah muncul belum? Udah Udah muncul Belum? Udah muncul Oke Nah disini Oke bentar-bentara Nah Ini Aku kasih judul Untuk iklan adalah Aku iklan Oke bentar-bentara Aku matiin aja lah Oh nanti recording nya Aku minta Soalnya ini Laptopku ya Siap Oke Nah disini Untuk Kesalahan Eh kesalahan nih Bentar Sebelum kesalahan Nah disini untuk Tentunya aku kasih Roadmap Ku iklan Nah bisa dibilang Ini adalah step by stepku Saat ngiklan Jadi disini ada Tujuh step ya Mulai dari yang Mengetahui profit per produk Sampai Ke stop iklan Saat produk sudah muncul Di halaman pertama Dengan algoritma Nah disini saya akan jelaskan Satu persatu Mulai dari yang pertama Nah dari Yang pertama adalah Mengetahui profit per produk Nah ini maksudnya adalah Sebelum kita ngiklan Kita harus tau dulu nih Per produk kita itu Untuknya berapa Ini penting banget Supaya nanti Pas kita ngiklan itu Kita tau nih Iklan kita ini Boncos atau tidak Jadi penting banget Untuk mengetahui Profit per produk Yang mau kita iklankan Jadi Mengetahui profit per produk Yang mau kita iklankan Ini juga bisa Masang bitnya itu Kita tau nih Kira-kira Bit Yang mau kita pake ini Kira-kira masih bisa nutup Dari profit yang Mau kita Iklankan ya Dari produk yang mau kita iklankan Jadi penting banget Terus yang kedua adalah Sebelum kita ngiklan Kita harus Optimasi dulu Produk kita Nah di optimasi produk ini Kita bisa mencakup banyak hal Yang mulai dari Foto produk Terus juga Video produk Selanjutnya Misalnya Ulasan ya Penting banget Tadi sudah dibahas Sama Om Botak Untuk Sebelum kita ngiklan Harus Ada ulasannya dulu ya Produk kita Karena apa Karena kalau misalnya kita Ngiklanin produk Yang belum ada ulasannya Itu nanti kemungkinan Boncosnya itu Sekitar 70% Karena biasanya Pembeli itu Yang diperhatikan adalah Ratingnya gitu ya Tapi bukan hanya Ulasan kalian aja yang banyak Tapi perlu diperhatikan juga Ulasannya itu Bintangnya itu 4 sampai 5 ya Jangan Jangan-jangan nanti Kalau misalnya Ulasannya banyak Tapi Ratingnya itu Rata-rata bintangnya 1 sampai 2 Nah itu sama aja Boong gitu ya Jadi perlu diperhatikan juga Bintangnya juga ya Untuk ulasannya Nah terus Bukan hanya ulasan Selanjutnya juga Bisa kalian Kasih promosi-promosi Setiap produk Yang mau kalian iklankan Misalnya kalian Ngiklanin produk A gitu ya Nah kalian bisa Pasang voucher khusus Untuk produk itu gitu ya Tapi lebih menarik lagi Untuk produknya Misalnya kasih voucher Diskon Terus juga misalnya Promo toko gitu ya Kalau di Shopee Atau mungkin Paket diskon Itu juga bisa ya Supaya Produk kita itu Lebih menarik Dan lebih trust lagi Jadi penting banget ya Untuk optimasi produk ini Sebelum mengiklan Terus yang ketiga adalah Pemilihan kata kunci Yang tertarget Nah untuk yang tertarget ini Maksud dari tertarget ini Itu adalah Misalnya produk kalian itu Kemeja warna putih Lenggan panjang gitu ya Misalnya kalian mau Ngiklanin produk Kemeja yang warna putih gitu Kemeja pria warna putih Terus lengannya panjang Nah itu kalian bisa pakai Kata kunci yang Misalnya kalian pakai kata kunci Kemeja pria Kemeja putih pria Lenggan panjang Nah disitu Bisa dibilang Sorry Ini yang coret-coret um Tolong jangan coret-coret Kayak gini di layar Dihapus ya teman-teman ya Tolong ya Tolong kerjasamanya Jadi Kayak gitu ya Untuk Pemilihan kata kunci Yang tertarget Jadi misalnya produk kalian adalah Kemeja pria Putih Putih Warna putih Lenggan panjang Kalian bisa pakai kata kunci Kemeja pria putih Lenggan panjang Supaya lebih tertarget Jadi saat customer itu Nge-click Nge-gunakan kata kunci Kemeja pria putih Itu bisa muncul ke Produk kalian Jadi lebih tertarget Dibandingkan kalian itu Pakai kata kunci Misalnya Kemeja pria murah Nah itu Nggak tertarget Itu bisa Kemeja warna hitam Bisa muncul kan disitu kan Jadi nggak lebih tertarget Dan biasanya Untuk kata kunci Yang tertarget Itu volume pencariannya Itu lebih Sedikit Dibandingkan dengan Kata kunci yang Nggak tertarget tadi Misalnya dari Kata kunci yang Kemeja pria murah Biasanya volume pencariannya itu Ada banyak Ada ratusan ribu Bahkan puluhan ribu Dibandingkan dengan Kata kunci yang tertarget Yang kemeja pria putih Langan panjang Itu biasanya volume pencariannya Ya sedikit Di sekitar seribu Sampai ada yang Di bawah seribu biasanya Nah dari situ Semakin banyak volume pencarian Itu biasanya Kata kunci itu Persaingannya juga Semakin Ketat juga Makin banyak yang gunain Dan harga bitnya juga Semakin mahal Jadi Semakin tinggi volume pencarian Harga bit juga biasanya Semakin mahal ya Karena biasanya banyak Yang gunain juga Nah kita bisa pakai Kata kunci yang tertarget tadi Yang terdiri dari 5 sampai 4 kata Biasanya itu di Kata kunci yang tertarget itu Harga bitnya itu Lebih murah Dan juga volume pencariannya Itu juga lebih sedikit Walaupun lebih sedikit Tapi persaingannya itu Lebih sedikit juga Dibandingkan kata kunci yang Dibandingkan kata kunci yang Banyak tadi Volume pencariannya ya Nah Untuk kata kunci yang Volume pencariannya sedikit juga Kemarin sudah saya Coba ya Iklan di Lazada ya Aku pakai kata kunci yang Volume pencariannya itu Di bawah Seribu Kalau nggak salah Berapa ya 500 atau 300 Itu Masih terjadi penjualan Walaupun volume pencariannya itu Sedikit Tapi Walaupun sedikit itu Masih terjadi penjualan ya Karena Masih sedikit gitu Orang-orang yang gunain Kata kunci itu Yang memakai kata kunci itu Kompetitor atau penjual-penjual lain Yang memakai kata kunci itu Son Ini Ini ada beatnya juga Son sorry Son Kamu Stop screen dulu Son Nanti baru siar lagi Supaya Coretannya hilang Oke New screen Oke stop screen Ya coba siar lagi Son New screen Dan ini Nah Oke Udah kelihatan kan om Port pointnya Teman-teman Tolong Yang itu Jangan coret-coret ya Yang saya Lihat coret-coret Saya klik langsung ya Soalnya kita udah penuh Ruangannya Terus Banyak teman-teman Yang mau masuk Gak bisa ya Jadi saya Pengen yang tertip Sini ya Ini Son ini udah bagikan Apa yang dia mau Ini ilmu mahal nih guys Ya oke Lanjut Son Kita lanjut ya Tadi Sampai pemilihan kata kunci Yang tertarget ya Jadi kayak gitu Teman-teman ya Untuk kata kunci Yang tertarget Biasanya Kata kunci yang tertarget Itu ciri-cirinya Volume pencariannya itu Sedikit Terus terdiri dari Tiga sampai empat kata Atau sampai lima kata Gitu ya Terus juga Harga bidnya juga Biasanya murah Nah Itu untuk volume pencarian Kata kunci yang tertarget Terus juga Dari pemilihan kata kunci ini Kita juga gak hanya memilih Kata kunci yang tertarget aja Tapi kita harus Tepat juga persaingannya Nah Untuk persaingan ini Yang perlu diperhatikan Dari persaingan ini Dari kata kunci yang Perlu diperhatikan Dari persaingan itu adalah Foto produk Kira-kira dari kata kunci ini Foto produk kita itu Bisa gak muncul Paling menarik Dan juga Paling Diklik gitu ya Paling membuat orang itu Untuk selalu klik produk kita Dibandingkan dengan Kompetitor atau penjual lainnya Nah dari foto produk Terus juga Harga Harga produk Nah dari kata kunci ini Kira-kira Harga produknya itu Lebih murah Atau mungkin lebih mahal Dari produk kita Dari harga-harga penjual lainnya Itu perlu diperhatikan juga Terus juga Ulasannya Kalau misalnya Perlu kita ulasannya Masih sedikit Gitu ya Terus kata kunci Yang mau kita pakai ini Dari produk-produk Kompetitor itu Ulasannya udah banyak-banyak Nah itu bisa Dipertimbangkan lagi Saat menggunakan kata kunci itu ya Karena nanti Produk kita itu Akan susah terjadi penjualan Kalau misalnya Produk-produk kompetitor Yang lainnya itu Ulasannya udah banyak Jadi perlu diperhatikan ya Itu untuk persaingan Adalah ulasan Terus juga Jumlah penjualan juga ya Kalau untuk jumlah penjualan ini Sebenarnya gak Begitu berpengaruh ya Karena biasanya Pembeli itu yang Perlu di Biasanya pembeli itu Yang diperhatikan itu Adalah ulasannya Ulasannya itu penting banget lah Untuk Mengetrust atau mempercaya Untuk produk Kita itu Mau dibeli atau tidak Itu ya Yang perlu diperhatikan Kata kuncinya Yaitu tertarget Dan juga persaingannya Juga perlu dicek Terus selanjutnya Setelah kita pilih kata kunci ini Yang tertargetan juga Kita udah cek persaingannya Terus kita Aktifkan iklannya ya Kita akan Tes untuk Isi saldonya 50 ribu atau 100 ribu Buat tes iklannya Jadi sebelum kita Biasanya laku terjual banyak Kita itu harus Tes dulu teman-teman Untuk iklan Biar kita bisa tahu tuh Dari tes iklan itu Akun gimana yang winning Terus juga produk mana yang winning Terus juga jam ramen itu berapa Nah Itu kita harus tes dulu iklannya Nah biasanya Saat saya tes iklan Itu Saldonya saya isi 50 ribu sampai 100 ribu Jadi saya top up 50 ribu sampai 100 ribu Setelah itu Setelah top up Saya biarkan itu Iklan tadi itu Jalan sampai saldonya habis Saya biarkan Sudah habis Kalau misalnya sudah habis Itu Saya evaluasi Tata dari situ Nah dari situ tadi Kita bisa tahu dulu Tata-tata yang kita hasilkan Misalnya kata kunci Mana yang Bagus Atau bisa dibilang adalah Kata kunci winning Terus juga Produk mana yang bagus Yang meramainya berapa Itu dari situ ya Jadi kita harus tes dulu Sebelum kita Mengetahui Kata kunci yang menarik Yang bagus itu mana ya Kita harus tes dulu Jadi bilang ini untuk Awal-awal ini Kita harus Ini dululah Korbankan uang kita lah 50 ribu sampai 100 ribu Untuk mendapetin data Dan di Tes iklan ini itu Biasanya rugi Kadang rugi Kadang juga untung Teman-teman ya Tergantung juga Amal dan ibadahnya Mungkin ya Jadi biasanya Itulah untuk Top tes iklan ini ya Oke terus selanjutnya Udah evaluasi ya Dari evaluasi itu Kita udah nemu winning Dan lain sebagainya Nah terus misalnya Kita udah evaluasi Kita udah nemu Kata kunci Winning itu Apa Terus juga produk yang winning Itu Apa Nah selanjutnya Kita tinggal push aja nih Bitnya Misalnya Ada kata kunci Dan juga produk yang winning Juga Nah kita tinggal push aja Bitnya itu kita bisa tambah Sepuluh sampai tiga puluh persen Jadi misalnya Sebelum kita Tes tadi Di tes iklan tadi Harga rekomendasinya Misalnya lima ratus Ripis gitu ya Terus kita bisa tambah tuh Tiga puluh persen Sampai sepuluh persen Misalnya jadi Tujuh ratus gitu ya Supaya nanti Iklan kita itu Lebih dimunculkan lagi Sama Shopee Dan lebih di push lagi Sama si Shopee Supaya nanti bisa Terjadi banyak penjualan lagi Ke produk yang winning Tadi ya teman-teman Nah setelah kita push Bitnya Nanti terus juga Misalnya penjualan Dari produk kita itu Udah banyak Terus juga Kita udah dapat Banyak ulasan juga ya Selanjutnya Kita stop tuh Iklan kita Karena apa Kalau misalnya Produk kita itu Udah terjadi banyak Penjualan Terus juga Ulasannya juga Udah banyak gitu ya Itu biasanya Produk kita udah muncul Ke halaman pertama itu Secara otomatis Karena algoritma Jadi kita udah gak perlu Iklan lagi Buat munculin Produk kita itu Ke halaman pertama Nah Kalau misalnya produk kita Udah muncul ke halaman pertama Karena algoritma Kita stop iklan Nah Untuk budget iklan kita ini Kita bisa keep Atau bisa save Kita bisa simpan gitu ya Budget iklannya ini Kita buat Iklanin produk yang lainnya Jadi kayak gitu ya teman-teman Kalau misalnya Iklan produk kita ini Udah banyak penjualannya Kita stop aja produknya ini Kalau misalnya produk kita Tapi udah muncul ke halaman pertama ya Karena algoritma Biar nanti kita bisa iklan Produk yang lainnya Jadi seperti itu ya Nah untuk Saat stop iklan ini Itu biasanya tergantung produknya ya Terjadi penjualannya berapa Ulasannya berapa Tergantung produknya Setiap produk berbeda-beda Ada yang Udah terjual puluhan itu Udah ada yang bisa muncul Ke halaman pertama itu Ada ya teman-teman Terus juga misalnya Ada juga yang produk Terjual ratusan juga Biasanya udah muncul Ke halaman pertama juga ada Jadi tergantung produknya ya Kalian nanti bisa cek aja Kalau misalnya produk kalian itu Udah muncul ke halaman pertama Karena algoritma Tanpa iklan Ya kalian bisa stop iklan itu ya Dan kalian bisa iklan produk yang lainnya Oke seperti itu Untuk Iklan ya Nah nanti misalnya kalian Iklanin produk yang lainnya Terus nanti bisa diulangin Dari step pertama ya Dari profit Terus juga pemilihan iklan Nah misalnya produk yang Lainnya tadi udah Lagu terjual dan Udah ke halaman pertama Karena algoritma Nanti bisa iklan lagi Ke produk yang lainnya Terus diulangi Seperti itu caranya teman-teman ya Supaya nanti Produk-produk kita Bisa muncul ke halaman Algoritma Banyak banget gitu ya Dengan Tanpa iklan Seperti itu Nah Ini untuk roadmap iklan ya Kalian bisa Catat atau mungkin Foto aja ya Untuk ini Atau mungkin nanti di Youtube Bisa juga Nanti karena ada siaran Ulangnya Nah terus kita sebelum ke Shopee Seller Center ya Nanti saya akan kasih tunjuk Kalian juga Hasil iklanku ya Nanti saya akan Dijelaskan lebih detail lagi Tentang evaluasi iklannya ya Apa Apa aja yang perlu Dievaluasi Sebelum itu kita akan Ke sini dulu Bentar Nah ini Kesalahan saat iklan ya Ini biasanya kesalahan Banyak banget Seller Atau penjual yang Iklan ya Yang pertama itu adalah Mengiklankan produk Yang belum ada Ulasannya Nah ini balik lagi ya Tadi yang sudah dijelaskan Sama Om Botak Jadi penting banget Untuk mengiklankan produk Yang harus ada Ulasannya Biar Tingkat boncocnya itu Nggak gede gitu ya Gede Nah terus yang kedua adalah Mengiklankan produk Yang belum dioptimasi Atau trustnya belum kebentuk Jadi kita belum Optimasi foto produk Terus juga Produk kita belum ada Videonya Terus ulasannya juga Belum ada Terus kita iklanin Ya itu Nanti bisa boncoc juga ya Itu juga penyebab Boncoc iklan ya Produk kita belum teroptimasi Terus trustnya juga Belum kebentuk Atau Ulasannya belum ada Kayak gitu Terus yang ketiga adalah Salah memilih kata kunci Nah ini biasanya Kata kuncinya Tertarget Terus juga Persaingannya Nggak wajar Jadi akhirnya Karena persaingannya Nggak wajar Produknya nggak bisa muncul Ke halaman pertama Dan akhirnya Iklannya Nggak terjadi penjualan Dan bisa terjadi boncos Jadi penting banget juga Untuk memilih kata kunci ya Terus yang keempat adalah Tidak bisa membaca Data hasil iklan Nah ini penting juga Pembanyakan seller Juga nggak bisa Baca data hasil iklannya ya Kayak misalnya Jumlah kliknya berapa Terus CTR itu apa Itu banyak banget juga Penjual-penjual Yang belum bisa baca data iklan Nah kalau misalnya Kalian itu nggak bisa Ngebaca data hasil iklan Itu nanti kalian Nggak bisa nge-evaluasi Hasil iklan Jadi kalian itu Nggak tahu nih Kata kunci yang winning itu mana Terus juga produk yang winning itu mana Itu Kalau misalnya kalian itu Nggak bisa ngebaca data hasil iklan ya Jadi penting banget Untuk bisa ngebaca data hasil iklan Dan juga bisa Mengevaluasi hasil iklan kalian Oke Sekarang kita Lanjut dulu Atau mungkin kita Kasih pertanyaan aja ya om ya Sebelum kita ke Sopi Seller Center nya Buat teman-teman yang mau nanya Silahkan Ini udah ada banyak pertanyaan sih Son Boleh Boleh dibahas Satu dua dulu Ya tapi Oke Nanti kita masuk Sopi Seller Center Cuma waktu kita nggak banyak ya Malam ini Cuma sampai jam setengah Sembilan Tapi nanti Kita lanjut lah ya Kalau ternyata Responnya bagus Dari teman-teman Yang pasti teman-teman Subscribe ke channel youtube kita Bantu komen Bantu share ya Nanti kita akan buat Kelas lanjutan kayak gini Buat teman-teman Balio Tapi eksklusif ya Ini Cuma sampai 300 Kita close Nggak mau rame-rame Kalau di zoom Biar Biar siapa cepat Dia dapat aja Nah ini ada pertanyaan nih ya Dari Yang mana Yang mana Son Mau dibaca mana Son Nah ini Son Om aja deh yang Om aja yang bacain Di nomor tujuh yang tadi katanya Kalau kita udah ngiklan Terus rame Udah muncul halaman pertama Organik Kita Stop iklan Ya Karena jika produk Terlaris Nggak muncul Tapi ketika terkait Ada berapa yang muncul Yang halaman pertama Jadi Yang nanya dari Roni Darmawan itu Dia bilang Apakah harus stop iklan Atau enggak nih Dan ini Halamannya Munculnya Terkait Terlaris ya Kalau misalnya Produk kita itu Udah muncul Pokoknya kan dari Shopee kan ada Empat Empat itu ya Empat fitur ya Yang Produk itu ada Terkait Terlaris Terus Terbaru Dan juga Tiga ya Om tiga Ada empat Fitur Shopee itu Lupa aku Ya ada itulah pokoknya Nah kalau misalnya Produk kalian itu Muncul di salah satu Aja itu Itu kalian bisa coba Stop iklan ya Misalnya kalau misalnya Produk kalian itu Muncul di terkait gitu ya Tapi di terlaris Enggak muncul Itu bisa juga Di stop dulu iklannya Karena Pokoknya yang muncul aja Di halaman pertama Mulai dari terkait Atau terlaris Tapi kalau terbaru itu Kalau misalnya Produk kalian itu muncul Di halaman terbaru itu Jangan di stop dulu ya Berarti itu Produk kalian Masih belum Muncul karena algoritma Kan terbaru kan Bisa di Dengan naikkan produk kan Nah tapi kalau misalnya Produk kalian itu Muncul di terlaris Atau terkait Itu bisa Dibilang adalah Produk kalian itu Udah muncul ke halaman Pertama karena algoritma ya Jadi itu Untuk jawabannya Kalau misalnya Produk kalian itu Udah muncul di halaman Terkait atau terlaris Bisa di stop juga Karena biasanya Kalau misalnya Nggak muncul di halaman Terlaris Tapi muncul di halaman Terkait Itu biasanya Persaingan produknya itu Banyak gitu ya Biasanya udah Dari kompetitor Atau penjualannya itu Jumlah penjualan Yang ada di kata kunci Terlaris tadi itu Itu banyak banget Yang udah terjual banyak Dibandingkan dengan Produk kita Jadi Tapi kalau misalkan Produk kita udah muncul Di halaman terkait Itu bisa kita Stop juga ya Karena itu Bisa dibilang Udah muncul Ke halaman pertama Karena algoritma Oke Seperti itu Untuk jawabannya Dan sekarang Mungkin kita langsung Lanjut aja ya Ke Stop Share Center Saya akan kasih tunjuk Ke kalian langsung Untuk Hasil iklanku Mulai dari Ngebaca data Dan juga lain Dan sebagainya Oke Nah ini dia Stop sharing dulu Oh yaudah Boleh aman Tadi ada joran-joran Oke Nah ini ya Dashboard iklan ya Saya sudah ada di Dashboard iklan Nah untuk tokonya ini Aku berani kasih tau Soalnya ini toko Stock sendiri ya Ini toko orangtuaku Jadi orangtuku stock sendiri Jadi aku berani kasih tau lah Untuk dashboard iklannya Ini iklan baru running itu Sekitar kemarin ya Baru aku coba tes Sebelumnya belum pernah iklan Dan ini bisa dibilang adalah Tes iklan lah Coba untuk tes iklan Biar teman-teman disini tuh Paham Study case nya Kayak gimana gitu ya Bukan hanya cuma Four point doang Tadi yang cuma ngomong doang Ini langsung Saya kasih tau Nah disini saya Sudah top up ya Itu kemarin 50 ribu Masih dicort juga ya Nah disini udah aku Top up 50 ribu Dan sisa saldonya itu 41 ribu ya Jadi Baru kemarin ya Masih Sisa sedikit ini Saldonya masih banyak lah Disini Keluaran biayanya itu 8,3 ribu Dan jumlah pesanannya Ada dua ya Dua jumlah pesanan Jadi Bisa dibilang ini Saya masih untung lah Masih Profit lah Karena Per produk saya itu Keuntungannya itu Sekitar 10 ribu Sampai 15 ribuan Jadi Karena terjual dua Jadi kalau misalnya Produk saya tadi 10 ribu Kan untung 20 ribu Terus biaya yang dikeluarin Cuma 8 ribu Segini Jadi saya masih untung Sekitar 11.700an lah ya Masih untung pokoknya Jadi kayak gitu ya Terus selanjutnya disini Adalah ada grafik ya Nah dari grafik ini Ini kita bisa tahu Jam ramai Dari iklan kita ya Nah disini Dari grafik ini Misalnya sebagai contoh itu Untuk Reset jam ramai Itu kita harus bandingin ya Kita harus bandingin dulu Hari Hari sebelumnya Sama hari Hari ini Atau mungkin hari ketiga Hari keempat ya Kita harus bandingin Dari sana nanti Kita bisa tahu jam ramainya Nah disini karena iklanku baru Running dua hari Hari kemarin gitu ya Jadi disini cuma kita Bisa bandingin Hari kemarin Sama hari sekarang doang Tapi gak apa-apa ya Kalau teman-teman misalnya Iklannya udah running Satu mingguan Nanti bisa dibandingin ya Disini saya kasih tahu Cakanya aja Cara ngebandingin Nah disini Kita atur tanggalnya dulu ya Tadi ya Tanggal kemarin Yaitu tanggal 6 Karena iklan ini runningnya Tanggal kemarin Nah disini Grafiknya kita lihat Yang paling tinggi Nah disini kan Dan kelihatan Jamnya jam 11 Jam 11 Terus jam 11 ini Naik Terus jam 12 ini turun Terus jam 1 Naik lagi Sampai jam 2 Naik ya Terus turun lagi ya Nah disini Kita bisa catat Untuk yang Grafiknya tinggi nih Nah ini jam 11 ini Jam 11 ini kan Grafiknya naik Kita bisa catat di notepad Atau mungkin di excel ya Jam 11 ini Grafiknya naik Kalian tulis aja jam 11 Terus juga jam 2 ini ya Jam 2 juga naik Jam 14 Lalu jam 2 Pokoknya kita pilih Grafik yang tertinggi lah Nah ini jam 6 juga Lagi naik juga Terus selanjutnya udah turun ya Ini juga ya Jam 8 juga naik Terus turun ya Nah dari sini kita bisa tahu nih Kalau misalnya jam 11 Jam 2 Terus juga jam 6 Dan juga jam 8 itu Naik ya Untuk hari ini Tanggal 6 Nah sekarang kita bandingin Sama hari Sekarang ya Atau Ya hari tanggal hari ini Tanggal 7 nya Kita bandingin sama hari selanjutnya Kira-kira jam 11 Jam 2 Grafiknya masih naik atau enggak Sini kita bisa lihat ya Mulai dari jam 9 itu naik Terus turun lagi Terus naik lagi Jam setengah 12 ya Jam setengah 12 naik Tapi di hari ini Jam 11 itu masih turun ya Di hari ini tuh Jam 11 nya Turun tapi lagi naik lah Turun itu jam Jam 10.45 itu turun Terus naik Jam 11 naik Terus jam setengah 12 naik ya Nah Terus ini juga Naik lagi jam 12 ya Jam 12 naik Terus ini yang paling tinggi itu Grafiknya jam 4 ya Tadi kan di hari sebelumnya kan Jam 2 ya teman-teman ya Naiknya itu Ini jam 4 Nah disini kalian catat juga ya Untuk grafik yang Untuk hari ini Tanggal 7 ini Itu jam 4 lagi naik Nah terus kita compare nih Kita bandingkan sama hari kemarin ya Karena ini kan Ini kan iklannya baru 2 hari kan Jadi kita bisa bandingin Cuma hari kemarin doang Nah Hari kemarin kan Iklannya itu Yang naiknya jam 2 Terus ini jam 4 gitu ya Nah disini kita bisa simpulkan Kalau misalnya Iklan kita itu Jam ramainya itu Sekitar jam 2 Sampai jam 4 ya Menurut data ini ya Dari hari kemarin kan jam 2 Terus ini jam 4 Naik juga Jadi Kita bisa tahu nih Kalau misalnya iklan kita itu Kita aktifin iklan itu Pas jam 2 Sampai jam 4 Gitu ya Saat kita push juga iklannya Jadi bisa dibilang Jam ramai kita Itu adalah jam 2 Sampai jam 4 Untuk Jam ramai ya Itu untuk ngeriset hasil iklan Tapi kalau misalnya ada Hari lagi gitu ya Ini bisa dipandingin juga nih Sama hari ketiganya Hari selanjutnya Hari selanjutnya Dicatat semua nanti Kalau misalnya udah Dicatat semua Dari perharinya Dicompare semua Terus nanti bisa Ketemu tuh Rata-ratanya Kira-kira jam berapa Jam ramainya Kayak gitu Untuk ngeriset Jam ramai Terus selanjutnya Kita bisa lihat disini Produknya ya sekarang Nah Untuk produknya ini Sudah saya optimasi ya Untuk foto produknya Dan lain sebagainya Disini Foto produknya itu Saya optimasinya Cuma saya kasih background Sama tulisan COD doang Karena Di produk ini itu Produk kompetitor Atau penjual lainnya itu Belum ada yang teroptimasi Jadi Foto produknya Kebanyakan cuma di foto doang Sama tangan Dan buram lagi Terus belum ada background Dan tulisan COD Dan lain sebagainya Belum optimasi Ada juga yang udah teroptimasi Tapi teroptimasinya itu Dia cuma download dari Google Terus gak pakai Dia di lagi Jadi itu juga Kan Customer juga gak trust gitu ya Gak percaya gitu Kalau misalnya cuma di Download dari Google doang Jadi disini saya kasih Langsung tunjuk aja ya Ini produk yang saya iklankan ya Teman-teman Apa itu Ratingnya disini Rata-rata bintang 5 ya Tadi kan saya jelaskan Harus ada ulasannya Produknya yang mau diiklankan Nah ini produk saya Ada ulasannya ya Ada 5 penilaian Dan bintangnya itu bagus ya 4,8 Jadi kalau misalnya disini Produk kalian itu Bintangnya cuma 4 Atau mungkin di bawah 4 Itu jangan dulu diiklankan Karena biasanya Ulasannya itu jelaskan Ini kita lihat aja langsung Untuk Ulasannya ya udah bagus-bagus semua Teman-teman Gak ada yang ngasih bintang 1 ya Gak ada yang ngasih bintang 1 0 kan Yang bintang 1 Yang punya kan bintang 5 Sama bintang 4 ya Yang bintang 4 cuma 1 doang Yang ngasih Jadi ini bisa lah Untuk diiklankan lah ya Untuk ulasannya udah kebentuk lah Bisa dibilang Terus juga Produk-foto produknya juga Sudah saya optimasi Nah ini saya kasih tau ya Untuk foto produk-foto produk Dari kompetitor saya Nah ini iklan saya nih Muncul disini nih Padahal harga bidnya itu Sekitar saya pasang cuma Berapa ya 300 per klik Kalau gak salah Itu udah bisa muncul Ke halaman pertama ya Karena ini kata kuncinya Tertarget dan juga Volume pencariannya itu Gak banyak Jadi Yang pake kata kuncinya itu Cuma sedikit Nih ya Produk saya bisa langsung muncul Ke halaman pertama Nah disini kalian bisa lihat ya Produk-produk kompetitor Atau penjual lainnya itu Cuma kayak gini doang nih Di foto doang Gini gak ada optimasi Sama sekali ini Ada yang kayak gini Cuma tapi gak ada backgroundnya Terus juga gak ada tulisan COD Itu gratis ongkir ya Ini ada juga Foto produk yang ada backgroundnya Cuma menurut Menurut ini Belum ada tulisan COD Dan juga gratis ongkir Jadi gak begitu menarik Gitu ya Ini juga gak tau ini Sosos apa kan Kecil banget ya Cuma background gini doang Jadi kebanyakan dari Foto produk kompetitor Lain itu Cuma di foto doang Jadi bisa dibilang Ini masih potensial lah Kalau misalnya foto produk saya itu Lebih bagus gitu ya Karena masih ada background Dan juga ada tulisan COD nya Oke seperti itu ya Yang diperhatikan tadi Nah terus sekarang kita Lanjut ke kata kuncinya Oke Kita klik dulu ya Untuk melihat kata kunci Kira-kira mana nih Kata kunci yang winning Atau mungkin kata kunci yang kita stop Karena ngebocosin ya Atau jumlah kliknya banyak Tapi penjualannya gak ada Itu adalah kata kunci yang ngebocosin Nah disini ya Oke sip Disini kita atur dulu Untuk tanggalnya Tanggal 6 sampai tanggal 7 Oke nah Nah ini ya Dilihatnya segini Terus jumlah kliknya ada 49 Jumlah pasarnya aja segini Dan biayanya segini ya Set penjualannya segini Ini grafik-grafiknya Kita bisa lihat disini Nah disini nih Untuk kata kunci Kata kuncinya ya Nah disini untuk kata kunci Kita bisa pilih kata kunci yang Kita lanjut iklan Atau kata kunci yang kita stop Atau kita hapus untuk iklan Karena ngebocosin Disini kita pilih satu-satu ya Kita pilih dari yang paling atas Yaitu Sosis Sopi Jumbo disini Nah dari kata kunci Sosis Sopi Jumbo ini Biasanya yang saya perhatikan itu Adalah jumlah klik Terus juga jumlah pesanan Dan juga biaya Jadi cuma itu ya aja Yang saya perhatikan Yang dilihat gini Saya gak perlu Gak begitu perhatikan Yang dilihat ini Jadi saya perlu perhatikan Jumlah klik ini Jumlah klik dari produk ini tuh Tiga ya Dari kata kunci ini tuh Tiga jumlah kliknya Terus jumlah pesanannya ada dua ya Ada dua pesanan Berarti Kedua pesanan tadi tuh Dari kata kunci ini ya Semuanya dari kata kunci ini Terus selanjutnya Untuk biayanya itu Lima ratus tiga Ya kan itu lima ratus Oh lapan ratus tiga sorry Lapan ratus tiga ya Berarti Per produk saya Untungnya dua puluh ribu ya Karena kan terjadi dua Jadi dua puluh ribu Terus Jumlah yang biaya Yang terkularkan Cuma segini Jadi masih untung banyak banget ya Produk saya Jadi bisa dibilang Ini adalah kata kunci yang Winning Atau mungkin kata kunci Yang bagus gitu ya Atau calon kata kunci yang winning Karena kan Saldo iklan saya kan Masih belum habis ya tadi ya Masih ada tersisa Jadi ini Belum tahu Siapa tahu nanti Kata kunci saya-sopi jumlah ini Pas Saldo iklannya udah habis Siapa tahu nanti Bisa bondos kan ya Bisa Bisa saja kan Karena kan kita belum tahu kan Saldo iklannya belum habis Jadi Tapi bisa dibilang Ini adalah kata kunci Calon kata kunci yang winning Karena Dengan jadi Penjualan yang paling banyak Dibandingkan kata kunci Kata kunci lain Terus selanjutnya Kita lanjut ke iklan Selanjutnya ya Di sini Oh ya Kita catat dulu ya Untuk kata kunci ini Ini adalah kata kunci Calon winning Kalian bisa catat aja Di Di lotpad atau di excel ya Untuk kata kunci ini Terus selanjutnya adalah Kata kunci Sosis candler murah Nah untuk Sosis candler murah ini Jumlah kliknya Ada Dua Terus Jumlah pesanannya Nggak ada ya Nggak ada jumlah pesanan Atau produk terjualnya Terus juga Biayanya itu 345 Nah disini Kita belum tahu Apakah kata kunci ini Itu kata kunci yang jelek Atau tidak Karena kan Kita belum tahu Keseluruhannya Selanjutnya kan Belum habis Tapi disini Kita pantau aja Nanti kalau misalnya Selanjutnya udah habis Siapa tahu kata kunci ini Kata kunci yang jelek kan ya Nanti kita habis juga Pokoknya Ciri-ciri untuk kata kunci Yang jelek itu Ngeluarin banyak biaya Tapi nggak ada penjualan Sama sekali Nah itu kata kunci Yang perlu kalian habis Nggak perlu dipakai lagi Karena itu kata kunci Yang ngebocosin Ya Oke seperti itu Terus selanjutnya Kita next ke kata kunci Yang sosis candler mini Untuk sosis candler mini ini tuh Jumlah kliknya ada 3 Jumlah pesanannya Nggak ada Nggak ada ya Nggak ada sama sekali Jumlah pesanannya Terus juga Biayanya itu 415 Jadi kurang lebih Untuk kata kunci Sosis candler mini Ini kurang lebih sama lah ya Sama kata kunci ini Sosis candler murah ini Jadi kita belum tahu juga Ini kata kunci Bagus atau jelek Nah selanjutnya nih Kata kunci yang terakhir nih Kata kunci yang ngeluarin Biaya terbanyak nih ya Biaya itu sampai 7 ribuan Yang ngabisin Biaya Salbu iklan ya Ini kata kunci ini ya Terus nggak ada penjualan juga Nggak ada penjualan sama sekali Nah Jadi bisa dibilang Ini adalah kata kunci Calon kata kunci yang jelek Gitu ya Karena Nggak terjadi penjualan Tapi ngeluarin Biaya terbanyak Gitu Jadi bisa dibilang Ini adalah kata kunci Yang harus kita stop ya Calon kata kunci Yang harus kita stop Kalau misalkan nanti Sampai saldonya habis Dan kata kunci ini Masih terus Mengeluarkan biaya Tapi nggak ngasilin penjualan Ya kita Berhentikan gitu ya Kita hapus kata kunci ini Karena nggak layak pakai Yang layak pakai itu Kata kunci ini tadi Yang ngasilin penjualan Dan juga Biayanya yang dikeluarin Juga cuma sedikit Seperti itu Untuk Ngevaluasi kata kunci ya Dan untuk Ngevaluasi produk tadi itu Karena produk saya ini Yang saya iklankan cuma satu Jadi kita belum tahu ya Produk ini itu Apakah dilanjut untuk iklan Atau mungkin di stop Kalau misalkan produk ini itu Biayanya yang dikeluarkan itu Lebih banyak Dibandingkan produk terjualnya Ya nanti saya stop Untuk produk ini Tapi kalau misalnya Kebalikannya Misalnya produk terjualnya banyak Tapi biaya yang dikeluarkan itu Sedikit Ya nanti saya push lagi Untuk kata kunci ini ya Sorry produk ini Dan untuk kata kunci ini Nanti misalnya Kalau bagus juga ya Saya tambah nih Harga bidnya Ini kan masih 300 kan ya Nanti harga bidnya Misalnya saya tambah Jadi 500 gitu ya Biar tambah Kencang lagi mungkin Kata Traffic-nya Dan juga penjualannya Ya seperti itu Oh iya Untuk kata kunci ini Sosis sapi jumbo ini tuh Volume pencariannya Sedikit Dibandingkan dengan ini Sosis kenggelot Kita cek aja langsung ya Sosis sapi jumbo itu Sedikit kok Berapa ya Volume pencariannya Sekitar Di bawah seribu Kalau gak salah Sosis sapi jumbo Nah ini dia Sosis sapi jumbo Nah disitu Kalau bisa lihat tuh ya Volume pencariannya tuh Cuma 617 Jadi Disini saya tekankan lagi Kalau misalnya Volume pencariannya itu Gak harus nyari yang banyak ya Saya di iklan Cukup yang Tertarget aja Dan juga Persaingannya juga sedikit Karena kan kata kunci Sosis sapi jumbo ini kan tadi Persaingannya cuma sedikit doang Saya pasang jumbo argabit 300 Tapi udah bisa muncul Ke halaman pertama Jadi ini buktinya Kalau kata kunci Sosis sapi jumbo ini Itu yang Pakai kata kunci ini Sedikit Jadi argabitnya Gak begitu mahal Kayak gitu Dibandingkan tadi Sama kata kunci yang Sosis Kenggelot tadi ya Itu Volume pencariannya Puluhan ribu Kalau gak salah Nah ini dia Sosis Kenggelot Nah kan Sosis Kenggelot itu Volume pencariannya itu 22 ribu ya Dan tadi udah Bisa dilihat ya Ngeboncosin kata kuncinya Karena ngeluarin biaya terbanyak Dan gak ngasihin penjualan Jadi belum tentu Volume pencarian terbanyak itu Juga Bagus Gitu ya Tapi belum tentu juga Volume pencarian yang sedikit Itu bagus juga Ya bisa Per produk itu beda-beda lah Jadi kalian bisa temukan aja polanya Dengan cara tadi Testing iklan Terus Pilih kata kunci yang tertarget Terus juga Optimasi produknya Terus Kalau misalnya udah Di tes iklan Terus kalian udah nemuin Data iklannya ya Boleh dari Winning kata kunci Dan lain sebagainya Jadi kalian bisa Push lagi Kata kuncinya Biar nanti Semakin banyak penjualan Dan produk kalian itu Muncul ke halaman pertama Tanpa iklan ya Karena algoritma Nah seperti itu Nanti bisa diulang-ulang juga Caranya ya Oke Untuk Untuk materinya Ya seperti itu sih Sekarang saya Balikin ke Om Botak ya Karena udah selesai ya Oke Om Oke Biasanya banyak banget ya nanya ya Tapi Teman-teman mungkin Kita Fokus ya Yang Sony ini Yang udah di Sony terangkan Sebenernya udah agak Ketingkat advance ya Kamu gak terangkan Dari dasar dulu Son Dari dasar dulu Kali Son Ini banyak yang belum pernah Bernah ini Kalau mau Kalau mau iklan dari dasar Bisa cek channel Youtubeku Karena udah aku jelaskan Di sana Nah jadi buat teman-teman Yang belum nonton Channel Youtube-nya Sony Ya itu udah diajarin Dari dasar ya Nonton Subscribe Kalau ada iklan Jangan skip Skip Udah ada iklan Belum ya Belum om Belum Kaliannya Ya gitu lah Ini ya Link Youtube-nya nih Lagi nih ya Pasti lagi ya Buat ini ya Nah Gak bisa terkirim loh Kena-ena kan Gak dibolehin om nih Gak bisa terkirim om Gak bisa nih Masa sih Bisa Iya gak bisa Pokoknya Cari Sony Kurniawan Di Youtube Iya Om Sony main FO nih Menarik nih Menarik Ini pertanyaan menarik nih Om Sony main Apa enggak Untuk Toko yang tadi ya Untuk toko yang Yang saya barusan terangkan Dari itu Gak pakai FO ya Jadi Murnilah untuk penjualan Dan lain sebagainya Tapi untuk toko-toko lainnya Kalau dropship Saya pakai FO Nah untuk pakai FO juga Sebenarnya itu Bahaya juga ya Resikonya itu Gede juga Kalau misalnya Kalian ketahuan FO-nya Dan kalian pemula Yang belum tahu Cara FO yang baik Dan yang harga Itu nanti bisa ke-banet Tuh toko kalian Jadi Resikonya tinggi lah Aku udah Ke-banet toko Berapa kali lah Gagal-gagal FO Jadi gitu Iya Jadi FO Resiko tinggi Ditanggung sendiri Iya Teman-teman Ya saya Hari ini juga Barusan posting Di Instagramnya Cerita Mbotak Yang belum follow Boleh baca di sana Postingannya Saya bahas soal FO sih Karena ini sebenarnya Pertanyaan yang banyak banget Yang ditanyakan oleh Teman-teman FO itu Buat yang gak paham Itu fake order Yaitu adalah Ng-order ke toko sendiri Untuk mendapatkan Ulasan Atau Review Dan lain-lain Nah saya Termasuk aliran Yang gak suka FO Ya kenapa Karena menurut saya Kita Apa Jualan itu Ibadah Jadi Ya saya pengen Ibadah saya diterima Dengan baik Ya saya gak FFO Karena menurut saya Kalau kita bisa Jualan dengan Organik Ya dengan Cara-cara yang smart Menggunakan Fitur-fitur yang ada Dan kita Pecah telur Rasa pecah telurnya Itu beda Dan kalau teman-teman Bisa pecah telur Secara organik Kalian bisa Jualan barang Apa aja Ya saya sih Percaya seperti itu Dan saya pede Ya Perkuat sebenarnya Bukan di FO-nya Ya Kalian perkuat Di riset produk Ya Kalau kita menjual Barang-barang Yang memang dibutuhkan Dan dicari orang Ya Kita juga melihat Ada peluang Yang misalnya Sony Jualan sosis itu Dari Kabupaten Gersik Laku lagi Ya Itu luar biasa Son Ya Amu jualan Pake apa itu Gojek atau apa Kirimnya gak Oke ini JNI JNI JNT Gak Gak ini Son Kan Gak 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 busuk Gak Soalnya udah ada Ini Packingannya itu Udah ada Ice-nya Ice Ice apa itu namanya Lupa Jadi masih Sonya masih terjaga lah Nah Kalau Ya Ini teman-teman Boleh Dengerin ya Kalau Sony itu Bisa jualan produk Orang tuanya Jualan sosis Ya Dari Kabupaten Gersik Dan Laku Ya Padahal yang jual Sosis itu Saya yakin banyak Kenapa Mesti ngambil Ke Kabupaten Gersik Ya Yang jualan di Jakarta Surabaya Kota-kota besar Banyak Padahal kamu ngirimnya Jual ke kota-kota gede ya Son Ya Yang rata-rata Pembelinya itu Dari Jakarta malah Udah Kayak Jakarta Gak ada yang jual aja Son Saya kalau Ya maksudnya Sebenarnya kalau Lihat kayak gitu ya Kita harus Merubah mindset kita Kalau kita jualan Harus FO dulu ya Kalau kita jualan Harus Diapain dulu Supaya rame Keliatannya ya Kalian Usaha Semaksimal mungkin Dengan cara-cara jujur Dan saya yakin Itu akan berkah Kedepannya ya Nah ini menurut saya ya Karena saya jualan Dari dulu yaudah Kalau emang laku Ya pembeli beneran Kalau memang belum ada pembeli Saya minta teman-teman Buat beli Ya Tapi Waktu saya minta ya Saya usahakan Beneran beli Ya tolong dong Bantuin dong Beli satu aja lah Ya saya kasih diskon lah Ya kalau gak lo beli ini Nanti saya tambahin nih Ya tapi ini kan kita nego di belakang kan Ya teman-teman ya Teman-teman seller Kan banyak nih Ini kan grup Balio kan banyak ya Kalian minta Kalau bisa beneran beli Ya masa dari Saya jualan 3.000 produk ya Masa dari antara 3.000 produk Apa Semuanya Gak ada satupun yang kalian Teman-teman saya gak perlukan Pasti lah Ya Jadi Jual lah produk Yang memang dicari orang Saya yakin Kita gak perlu FO Ya Tapi kita organik Dan kalau kita bisa pecat telur secara organik Saya rasa jalannya juga akan lebih cepat Karena kita tahu caranya buat Menjual tanpa FO Itu pasti akan lebih Lebih tinggi ilmunya itu Saya seyakin gitu Ya makanya Sony juga Ya udah tau lah ya Karena FO itu Teman-teman ya Kalau boleh saya tegaskan lagi Ya saya kan ini sebagai seller mentor Shopee ya Bukannya saya nakut-nakutin Tapi tim Shopee itu Itu udah hebat-hebat sekali Apalagi kalau buat teman-teman yang masih pemula Mau fake order itu gampang banget Buat mereka ketahunya Itu gampang banget ya Kalau pakai jasa FO Kalau sekali jasa Yang nawarin jasa itu ketahuan Semua yang dia pernah di FO-in Lu bisa kena tau Jadi Kalian mungkin pernah pakai FO itu sekali Terus dirututin ke belakang Dia pernah FO siapa aja Misalnya nih ya Kalian bisa kena Padahal udah setengah tahun Kalian jualan murni organik Kan sayang Ya Karena kita kan jualan kan buat lama Ya bukan buat cuma Apa hit and run Sekali jualan terus udah Kita kan jualan kan buat masa depan kita Jangan dirusak lah Ya itu Itu menurut saya Ya tapi kalau teman-teman punya pendapat lain Ya bebas ya Tapi saya Om Botak Saya tidak suka FO Ya Itu aja karena Kita bahas iklan lagi ya Kita bahas iklan Ayo Oke Om yang bahas kan Ya Kita bahas Apa nih Son Pertanyaannya apa nih Son Yang ada blab Ini Tujuh Tujuh sama Om Botak Semua ini Gak pakai FO Ya Tapi saya Saya tahu maksudnya Tekanan Ya di grup juga sering ngomongin Ya kesannya Yang pakai FO itu Jalan yang paling benar Ya enggak sih Menurut saya Apa Jualan itu masih bisa tanpa FO Gitu aja sih menurut saya Memang Lebih berat Ya Tapi kalau lebih berat dan kita bisa Berarti jalan kita emang dedikasi di sana Ya mungkin Kita harus Pinter-pinternya Ya kalian kalau bisa Boleh tonton di Channel Om Botak Yang Yang kita ngomong sama Om Ramtus ya Kita perkuat di Reset produk Kalau yang produk yang kita jual Itu dibutuhkan Balik lagi Dan kita jual konten yang benar Itu pasti gak perlu Waktu yang lama Supaya laris Ya buktinya Apa Banyak teman-teman yang bisa Sukses jualan tanpa FO Ya Sony Sony aja nih Kabupaten Gresik Ya bisa Jualan sosis ya Yang beli kota-kota besar Ya kan Maksudnya Kenapa jualan baju gak bisa Gitu dari Atau jualan jasujan gak bisa dari sana Ini jualan barang beku loh Ya Yang sebenarnya resiko buat Potensi buat lakunya Sebenarnya kalau saya lihat Lebih kecil dibanding barang lain Ya Nah ini Om Ada pertanyaan menarik nih Boleh Gimana caranya Tanpa FO Produk kita itu Trustnya biar kebentuk Tanpa FO Kan gak ada ulasannya tuh Ya Gimana tuh Aku jawab dulu Atau Om Bo tadi Kamu jawab dulu Kamu jawab dulu deh Son Oke oke Nah kalau tanpa FO kan Tujuan FO itu Untuk ngasih rating ya Untuk ngasih rating itu Supaya Trust kita itu Trust per produk kita itu Terbentuk Nah gimana caranya Biar trust kita itu terbentuk Tanpa FO Itu bisa dengan cara Ada banyak hal Untuk menciptakan trust itu Misalnya kalian bisa tambahkan video produk Kalian bisa Minta aja supplier kalian untuk Nge-video in produknya Pas packing Atau mungkin video produk aslinya Nah itu bisa juga salah satu Teknik trust ya Biar customer itu bisa tahu nih Produknya langsung gitu Itu bisa juga untuk trust Atau juga bisa kalian Pakai cara organik Optimasi dan lain sebagainya tadi Kalian bisa mendapetin penjualannya Setelah mendapetin penjualan itu Kalian bisa follow up terus itu Customer yang Udah terima barangnya Untuk ngasih bintang Atau ulasan Misalnya kalian kasih Kalau misalnya kasih Bintang 5 gitu ya Mungkin kalian bisa kasih cashback pulsa Atau mungkin Voucher gitu ya Nah itu seperti itu juga bisa ya Kalian pokoknya kejar aja terus itu Customer pas udah terima barangnya Misalnya kalau di chat Masih gak balas Kalian bisa WA ya Karena ulasan itu penting banget Pas di marketplace ini Jadi ya kayak gitulah Untuk Ngedapetin Ulasan atau trust product Tanpa FO Seperti itu Karena aku dulu juga Awal-awal Jualan di Lazada ya Kan jualan 2019 ya Oktober atau November gitu Itu aku juga belum Tahu cara FO Dan tanpa FO juga Tapi aku Pelaku terjual itu Karena timingnya pas Jadi aku buka toko itu Bulan Oktober atau November Dan itu mau Arbolnas Atau 11-11 Jadi trafficnya itu Dapet Timingnya itu pas Jadi tokoku udah laku gitu Tanpa FQ Karena timingnya pas-pas Buka toko Mungkin teman-teman Nanti bisa buka toko Lazada Pas mau Ulang tahun Ulang tahun Ulang tahunnya Lazada Mungkin bisa juga ya Biar nanti Kebagian trafficnya Disitu bisa juga Nanti bisa dapetin penjualan Karena timing Sip Kayak gitu om Kalau cari jawaban gue Nah Kalau dari jawaban Kalau dari saya Boleh nambahkan ya Gimana caranya Supreseller baru itu Lebih menarik ya Pertama Kalian bisa masukkan Ulasan produk Di Foto produk Ya Ulasan dari mana Menurut saya bisa ngambil dari Apa Ulasannya supplier Ya kan Bener dong Ulasan kompetitor kalian bisa Ya kompetitor seserah Tapi kalau menurut saya sih Kalau kalian dropship Ngambil ulasan supplier Ya bener dong Kalian kan ngambil dari Dari suppliernya itu kan Kalau dia kasih Ulasannya bagus-bagus Ya itu kan Ulasan kita juga Orang kita ngambil dari Sumber yang sama Ya berarti kan Sebenarnya itu bisa kita ngambil Kita screenshot Dijadikan konten Buat Di Apakah Dimasukkan ke Kalau di Shopee kan ada Sembilan slot foto Nah Fotonya jangan foto produk semua Ya Foto Fotonya itu bisa tambahkan Kata-kata yang ada di deskripsi Ya Pengiriman Terus kita masukkan Ulasan-ulasan di sana Ya kalau bisa Foto-foto dari pembeli Dimasukkan di sana Nah itu Menambahkan trust Tadi Sony juga bilang Video Ya video dari mana Video dari ulasan Ya Kita lihat toko Supplier Kita lihat toko Dari kompetitor Ya bukan kompetitor Yang jual barang yang sama ya Kalau ada yang ngasih video Dari pembeli Nah video itu bisa diambil Di screen recording Dijariin video kita Jadi video kita itu Beda Ya jadi Itu bisa dipakai Nah yang kedua Tadi Sony bilang juga Kasih bonus juga benar Nah teman-teman yang Dropship dari toko saya itu Kita kasih bonus ya Kita kasih Bonusnya ganti-ganti Tapi saat ini Kita lagi kasih sisir Kenapa sisir Ya pokoknya Ya karena om botak Kasih sisir Karena sisirnya gak kepake Karena omnya botak Ya tapi Tapi kita gak masukkan Kata-kata dari om botak Atau apa Karena kita maunya plain Buat semua Dropshipper bisa Intinya kita tulis Terima kasih sudah belanja Minta bintang 5 Dan itu efektif sekali Bonus-bonus kecil ya Itu efektif banget Buat orang bantu Yang tadinya gak mau nge-review Jadi nge-review Ya Jadi kalau kalian Belanja dari supplier Yang gak Yang gak kasih bonus Kalian beli Produk yang bisa Dijadikan bonus kecil Di supplier tersebut Ya Misalnya nih Om botak gak kasih Bonus nih Misalnya Tapi saya kasih bonus ya Teman-teman Dropship di kita Kita selalu kasih bonus Di Balio Buat bantu Teman-teman dapet review Nah Kalau yang gak beli Kalian cari barang yang murah Yang seribuan Dua ribuan Lima ribuan Kalau budgetnya ada Kalian bikin itu Jadi bonus Ya Kalian bikin itu Jadi surprise Ya Kejutan Karena Orang mau kasih review Mau kasih muji Itu kalau dapetnya Di luar dari ekspektasi mereka Ya Kalau mereka Ekspektasi 100 Dapetnya 100 Ya itu biasa aja Karena mereka udah Ekspeknya 100 Ya Tapi kalau mereka Ekspeknya 100 Kita kasih 120 Ada bonus kecil Mereka akan review Jadi Tips buat dapet review Itu bukan nge-spam Dan maksa Kita kasih sesuatu Di luar ekspektasi mereka Misalnya mereka Ekspektasinya Nyampainya selasa Kita Ganti pengiriman Supaya nyampainya Senin misalnya Nah itu orang surprise Orang seneng Ya Orang Beli 10 Kita kasih 11 Satunya bilang bonus Nah itu orang seneng Nah itu hal-hal kecil Kayak gitu ya Orang suka Dan itu akan membuat mereka ingat Sama toko kita Jadi Itu tips kecil sebenarnya Tapi hal-hal seperti itu Nggak dilakukan oleh toko-toko besar Nah ini kesempatan buat kita Gimana kita kasih service lebih Jawab chatnya cepat Ya Gimana supplier jawab chatnya lama Karena supplier kerepotan Udah banyak orderan misalnya Kalian bisa kasih bonus Yang dari barang supplier Nah Contoh ketiga Yang bisa dilakukan Ya gimana caranya pecah telur Kalian jual barang Yang belum pernah ada Ya Gimana caranya kita jual barang Yang belum pernah ada Padahal kita juga Nggak stok barang sama sekali Ya Ini salah satu tipsnya Kalian lihat Misalnya si Om Botak ini Ya Saya jualan Jas hujan Nah tapi saya Nggak jualan Jas hujan kapel Ya misalnya Om Botak kan jual jas hujan Banyak ada 100 lebih ya Di toko saya sekarang Belum ada jas hujan kapel Nah kalian bikin Satu produk baru Nah itu kalian menciptakan Produk baru Ya Yang toko lain nggak ada Tapi kalian ciptakan dengan Ya teman-teman ciptakan dengan Kombinasi Kombo Paketan dari produk-produk Yang ada di toko tersebut Ya Jadi kita ciptain Misalnya nih ya Saya jual jas hujan kapel Gimana carinya Ya udah Saya comot jas hujan Laki-laki Laki-laki Sama jas hujan rok Wanita Saya jadikan satu iklan Ya jas hujan kapel Nah ya kan Atau ada jas hujan Sebenarnya Di Om Botak ada 5 varian Terus kalian ngambil Ya Kalian pilih Variasi pink sama biru doang Kita jas hujan kapel Misalnya Ya tapi Contoh-contoh itu cuma contoh Tapi Bisa diaplikasiin banyak Karena kan supplier kan beda-beda ya Kalian pikirin Ya Dari review Atau dari pengalaman Dari pesanan Biasanya orang-orang Sering beli Produk komplementari apa Produk komplementari adalah Produk yang sering dibeli Dengan produk lain Kita jadikan paketan Ya Misalnya kalau orang-orang Beli sapu Seringnya beli apa Beli Penggi Ya kan Nah kita jadikan paketan Ya Kalau orang beli Casing HP Biasanya sama apa Sama anti gores Kita jadikan paketan Ya Kalau orang beli apa Kita jadikan paketan Sama produk komplementarinya Nah ketika kalian memikirkan Produk komplementari Dan menciptakan Kombo-kombo khusus Itu akan memberikan Value ke orang Ya Sehingga Orang gak akan lihat Toko kalian Udah ada review itu belum Tapi Kalian Presentasi Meyakinkan Dan itu nilai lebih Yang mereka hargai Sehingga mereka mau beli Ya menurut saya sih Seperti itu Ya boleh dicoba Langsung ratek aja Ciptakan produk-produk Unik dari kalian sendiri Ya lebih bagus lagi Kalau kalian bisa Ya Stok sendiri nantinya Dari dua supplier Kalian gabungkan Akhirnya Kalian ciptakan produk Yang benar-benar gak Gak bisa ditiru Sama orang lain Nah itu sih Tips dari saya Ya Di sini ada yang Tadi ada komen Gimana caranya Untuk Bidding skin care Yang mahal Ya kita tahu Teman-teman ya Kalau yang jualan Skin care Yang jualan produk-produk Yang memang Biddingnya mahal Itu kita harus Lari dari Kata kunci utama Kalau misalnya Skin care Yang kata kunci utamanya Adalah pemutih Misalnya ya Saya gak tahu Skin care Saya gak main Skin care Kita harus lari Dari kata kunci Pemutih Kita cari Kata kunci turunan Yang biasanya Namanya kata kunci Utama itu Cuma ada Satu Kata kunci Pemutih Misalnya Tapi kata kunci Turunannya itu Ada 5 kata 6 kata Nah kita harus Cari sampai 5-6 kata itu Dan kita main Spesifik Kalau udah seperti itu Kita udah lari Dari kerumunan Dan kita bisa Bidding lebih Rendah Dan tetap Masuk peringkat pertama Tapi kalau kalian Nekat Bidding hampir ribuan Masuk Alaman pertama Itu pasti Boncos abis Karena memang Saya tahu Beberapa kategori itu Tingkat untuk Lakunya itu Dibandingkan dengan Iklan itu Tinggi sekali Eh maksudnya ya Boncos lah ya Untuk kategori skincare Karena itu persaingannya Tinggi banget ya Kategori hijab Jualan hijab Itu tinggi banget ya Kategori-kategori Yang saya jual Biasanya saya menghindari Berjualan di kategori Yang rame Kenapa? Karena saya Gak mau iklannya mahal Gitu sih Saya Saya Sukanya kategori Yang middle Yang Gak terlalu banyak Yang main Terus Persaingan Iklannya masih sehat Harganya masih enak Biasanya saya Saya jual Barang-barang Di kategori Seperti itu Teman-teman Jadi Balik lagi ke riset Product Karena riset Product itu Sebenarnya harus dipikirkan Nanti kalau ngiklan Kita bisa atau enggak Lawan Toko-toko Yang sudah existing Kalau kita lihat Masih enak Toko-toko existingnya Toko-toko yang Gak jarang ngiklan Kalau kita Ketik Kita ngiklannya murah Sudah langsung muncul Itu enak Kategorinya Tapi Kategorinya apa Kalian riset sendiri Kita gak bisa kasih tahu Semua Dapur kita Karena semuanya Harus tes Dan trial sendiri Kita Bisa dibilang Sony Saya yakin Sudah sering Ngiklannya Sampai belasan juta Supaya bisa dapat Ilmu Sampai sekarang Saya juga Udah Ngedapetin Data-data Jadi itu Sebenarnya Gak bisa Saya paling Saya paling Antipati Kalau ada yang Nanya Om saya produk Kayak ini Tolong dong Kata kuncinya Minta Saya gak bisa Karena untuk Dapet kata kunci itu Kita harus Riset sendiri Buang puluhan juta Kadang ya Buat dapetin Kata kunci yang bagus Dan Cara paling gampang Sebenarnya gimana Dapetin kata kuncinya Kalian lihat Produk kompetitor Yang rame Kalian lihat Kata kuncinya Itu paling gampang Sebenarnya Kalau dia masukin Ke judul produk Tapi kalau Dimasukin Kita gak tahu Judul mana yang Berhasil Kira-kira Kira-kira itu sih Kalau dari saya Oke Oke Oh iya Sebelum nanti Penutupan Ini ya Miknya Nyalain Nanti kita buat story Biar seru Biar seru Gimana Gimana Son Gimana Jadi nanti sebelum penutupan Miknya ini kita Nyalain semua Terus nanti Kita Tanyain lah Buat story Instagram Kira-kira Kira-kira Gimana materi kali ini Oh iya boleh Atur aja Son Kamu atur aja Oke oke Kamu yang unmute aja ya Kamu mau Bebas Oke oke Ini lanjut Pertanyaan lagi Lanjut pertanyaan tuh Pertanyaan Oke Mungkin tadi Sony belum bahas ya Kalau iklan di Shopee ini Kan ada tiga Ya Ada tiga Yaitu Oh iklan produk serupa Sama iklan Ya Ya Saya sarankan teman-teman Yang baru mulai iklan Ya Pakai produk serupa dulu Ya Supaya kalian dapet feelingnya Ya bidinya paling bisa Seratus rupiah Mainnya itu dulu ya Kalau udah dapet feelingnya Mulai masuk iklan yang Apa Kata kunci Ya Iklan toko belum semuanya kebuka Tapi iklan toko juga Agak tricky ya Jadi saya sarankan Main dua itu dulu Terutama produk serupa Kalau udah paham Udah tau cara mainannya Baru pelan-pelan ya Jangan Kalian Habis-habisin budget Ya Karena iklan itu harus bertahap sih Gak bisa langsung digenjot Habis-habisan sih Gak bisa Ya Dan iklan itu juga perlu proses Perlu waktu belajar Perlu review harian sebenarnya Dan terutama Kalau mau event Kita perlu iklan dari jauh-jauh hari sih Gak bisa pas event baru ngiklan Kurang lebih Dan untuk iklan produk serupa juga Yang perlu diperhatikan juga Harganya Misalnya kalau misalnya harga kita Lebih mahal daripada kompetitor Juga biasanya Gak keklik Kan produk serupa munculnya di bawahnya produk Dari kompetitor kita Dan disitu kalau misalnya produk kita Lebih mahal dibandingkan Harga kompetitor ya Susah untuk mendapatkan klik Jadi perlu diperhatikan juga Untuk harga kalau misalnya Mau iklan produk serupa Nah untuk Ngetarget Harga Harga kompetitor yang lebih mahal Bandingkan kita Itu bisa Kita edit Foto produk kita Kita miripin dengan Foto produk Harga kompetitor yang Lebih mahal Karena kan Algoritma Iklan produk serupa itu Kalau gak salah itu Di Balemol Dari jelasin ya 70% itu Tampil di Karena foto produk yang mirip Jadi kalau misalnya Foto produk kompetitor kita Backgroundnya kuning Terus juga Foto background kita juga kuning Itu bisa kemungkinan muncul di Bawahnya Jadi itu ya Untuk ngetarget produk serupa Kita target aja Produk-produk kompetitor yang lebih mahal Dibandingkan produk Kita Seperti itu Nih Son Ada yang nanya nih Son Soni Lu sekolah aja udah cuan Apakah masih mau ngelanjut Perguruan tinggi mas? Gini Gimana ya Jawabannya Perguruan tinggi Kalau misalnya Kan tujuanku Mau untuk Jadi pengusaha gitu ya Sedangkan Kalau misalnya Aku bisa ambil Jurusan misalnya Management Business Kan bisa Kan ada tuh Jurusan Management Business Tapi Dari riset-riset Aku udah riset-riset Apa aja materi-materi Yang diberikan sama Management Business Sepertinya menarik juga sih Mungkin aku coba Ini dulu lah Riset lagi lah Untuk jurusan Management Business Itu tadi Kalau misalnya Bagus ya Aku coba Kuliah Kalau misalnya enggak ya Aku Ini aja belajar Dari buku-buku Yang aku beli juga Sepertinya cukup juga sih Aku udah beli banyak-banyak Buku tentang Bisnis-bisnis gitu Jadi belajar Bukan hanya di sekolah sih Sepertinya Dari buku-buku juga bisa lah Seperti Om Botak nih Suka baca buku kan Dan kan mulai jualan kan Dari Suka baca buku Akhirnya dia Jual buku kan Iya kan Om Iya Terus belajar lah Jadi Iya Ini udah mau 8.30 Son Ya Oke Kita storyin dulu Om Boleh Son Atau Son Gimana Son Mau gimana Silahkan Teman-teman Mic-nya Dinyalain semua Terus nanti Saya tanya ya Gimana materi kali ini Kira-kira Nanti Teman-teman jawab Bisa terserah Kalian ada daging Atau biasa Itu dulu Testimoni dari kalian sendiri Terserah Maaf Di Terserah 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 Terima kasih.